Terkait foto tersebut kami juga tidak tahu kebenarannya apakah itu foto betul atau foto diedit karena sampai sekarang kita tidak tahu sumbernya seperti apa. Tetapi oke lah, jika kita mengikuti pola pikir mereka atau pola permainan mereka, yang kita tangkap di sini adalah memang untuk mengangkat almarhum ini adalah sosok yang sering ke klub malam atau memiliki kepribadian yang buruk. Sehingga untuk melakukan pelecehan seksual itu sangat mungkin dilakukan oleh almarhum. Saya melihat ini yang sedang dibangun, tetapi kalau kita melihat fakta di persidangan, bukti yang seharusnya diserahkan ini kan adalah bukti visum jika memang ada pelecehan dan pemerkosaan. Tapi kan ini tidak ada, ini juga dipuatkan oleh ahli kriminolog. Kemudian peristiwa ini kan juga sebetulnya sudah dihentikan pada bulan Agustus, tapi memang sepertinya sudah kehabis pembelaan sehingga memang konsistensi terhadap kebohongan pelecehan itu harus terus sampai akhir nanti. Terima kasih telah menonton!